Sementara itu korban luka akibat terbakarnya, Tungkus Melternikel milik PT ITSS masih ada yang dirawat di klinik kesehatan di kawasan industri Bahodopi, Morowali, Sulawesi, Tengah. Dua tenaga kerja asing yang menderita luka bakar telah diberangkatkan ke Tiongkok untuk mendapat perawatan medis. Selain korban luka bakar, hingga kini masih ada korban luka sedang yang menjalani perawatan medis di klinik 2 milik PT IMIP. Pihak RSUD Morowali menyatakan ada dua tenaga kerja asing yang menderita luka bakar yang diberangkatkan ke Tiongkok melalui Bandar Udara Maleo Morowali pasca menjalani perawatan intensif di ruang IGD RSUD Morowali. Kabit Humas Polda, Sulawesi Tengah Kombes Polisi Joko Winartono menyatakan hingga kini lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi. Untuk kepentingan penyelidikan, pasca terjadinya insiden kebakaran pada minggu pagi 24 Desember lalu. Deteksi sementara dari tim penjenak Bompol da Sulawesi, hasilnya tidak ditemukan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya di lokasi kejadian. TK untuk melahan peledak maupun kini berbahaya tidak terdapat di TKP. Namun demikian untuk olah TKP sampai dengan salting masih berlangsung. Kemudian untuk saksi yang diperlisai sudah dikurangkan ada 14 orang. Kemudian dari pihak Korda juga telah menambah lagi membackup penyidik ke Fores Morowali. Sebelumnya sudah dibackup satu tim, kemudian ditambahkan satu tim penyidik untuk membantu pelaksanaan tugas di Fores Morowali. Hal penyelidikan menyebabkan kebakaran tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.